Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan fakta nonton Hari ini kita ada di kediaman Wakil wali kota Cilegon terpilih Pak Sanuji Hari ini Mungkin kita akan sedikit Lebih mendalamin Siapa sosok Pak Sanuji Penta Mata ini? Kalau publikan Pak Sanuji ini bersama Pak Heldi Ada di password nomor 4 Lalu yang kedua Pak Sanuji ini Demisioner ketua DPW PKS Provinsi Banten Lalu DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten Ibu Tapi selain itu Kita dapat informasi di salah satu website Ternyata Pak Sanuji ini Ketua atau Ketua Dewan Pembina? Ketua Dewan Pembina Sekaligus pendiri Yayasan Islam Kedua Turumah Dengan nama sekolah Namanya Al-Kudua Sekolah Al-Kudua Itu berbeda Yayasannya dulu pendidikan sosial dan dakwah Al-Kudua sekarang ini pendidikannya TK, RA, SD, SMA SMA, TK, RA, SD, SMP, SMA, dan boarding Dan sosialnya ada Kudua Care Kita punya Kudua Care lembaga sosial Kalau untuk rutinitas subuh berjala Waktu di jalan menambahnya masih 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 berlangsung Senang Karena subuh itu ukuran dari Kata Rasulullah Dua rokaat shalat subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisi Jadi sebenarnya kalau kita ingin membangun satu masyarakat yang maju Masyarakat yang penuh keberkahan Itu dimulai dari masyarakat yang senang bangun pagi Ukuran senang bangun pagi itu Bangun pagi, giat di pagi hari senang bangun pagi itu Subuh berjala Dan saya menemukan di celugan mesid-mesid yang Subuhnya penuh Banyak masjid di celugan yang subuhnya ramai penuh Alhamdulillah Tadi Tahun Jumat di Di Masjid Ar-Rahmah Pulau Rida Pulau Rida Pulau Rida Pulau Merat Pulau Merat Kalau mulai Pandangan prasar uji tentang celugan Celugan ini Kota yang kecil Tidak terlalu besar Luasnya 17.500 hektare Seper dua puluhnya lebak Seper dua puluhnya pandai gelang Tetapi kota yang penuh potensi sebenarnya Dia punya sejarah besar Kota Giger Cilegon Cilegon ini tidak bisa lepas dari sejarah kerangkat hostil Tidak bisa lepas dari sejarah pelabuhan Kota pelabuhan Main gate of Japa Dia pintu utama ke Jawa dari orang Sumatera Jadi sebenarnya Peta kecil yang penuh sejarah Dan potensinya sebenarnya kita punya sebesar pelabuhan, industri, sejarah Gitu Dengan adanya ratusan industri padat modal Terus ada sekitar 30 PUKS atau terminal untuk kepentingan sendiri pelabuhan-pelabuhan industri itu Kira-kira optimis tidak Pak Untuk kota Cilegon Ini kuncinya adalah komunikasi dan sinergi Untuk kesejahteraan masyarakat Cilegon Karena industri ini sumber daya Pelabuhan gitu Apa namanya Tempat pendaratan kapal milik pribadi itu Pelabuhan-pelabuhan kecil Tetap dia sebuah sumber daya Dan sektor pelabuhan kedepan sangat prospek Sektor pelabuhan ini ya kepelabuhan ini sangat prospek Industri yang besar yang kecil maupun menengah juga Dia bisa bersinergi dengan pemerintah kota untuk bersama-sama membangun masyarakat Cilegon Berdasarkan data Provinsi Banten di Maret 2020 lalu Ini kan gini rasio Gini rasio di Provinsi Banten ini kan untuk yang klaster perkotaan ini apa? Meningkat dari 0,355 jadi 0,360 Ada sekitar 0,05 persen 0,05 Termasuk kan di kota Cilegon Kira-kira program pemimpin baru modern dan memanfaatnya Bisa solusi ini? Ya kalau ada generasi yang meningkat berarti kesenjangan meningkat kan? Berarti kesenjangan meningkat Berarti kesenjangan meningkat Orang miskin ini makin terdampak Orang miskin ini makin Makin dalam Tingkat kemiskinannya makin dalam Ini udah gak bisa lagi Sekedar himbawan seruan Mendorong-mendorong mereka untuk bangkit Untuk maju Pelompok masyarakatnya teringgal Ini harus diintervensi pemerintah Jadi ini harus sudah intervensi pemerintah kota Harus sudah kepedulian Keperpihakan Prioritas pemerintah kota kepada masyarakat yang Tertinggal tadi Yang kemiskinannya dalam Ini harus sudah Terus terus kita bersama Untuk mengangkat mereka Sumber daya manusianya Ekonominya Kesempatan bekerjanya Kesempatan hidupnya Pelayanan dasarnya Itu harus Komunitas kota harus Bantu Harus support Harus bantu Harus intervensi Ini gak bisa dibiarkan lagi Selama ini kan Pak Di kota Cilgon Ini kan Meskipun Kota industri Kota modal Kota dollar Segala macem Tapi kan Kalau kita lihat sendiri kan Seperti ada pembiaran gitu Misalkan Gak ada apa Misalkan Pemerintah Kata Bapak tadi kan Intervensi kan Nah Terus kita lihat juga Ada data yang menarik Di BPS Kota Cilgon Tahun 2020 Desember ini Ternyata ada 7,9% Masyarakat Cilgon Yang belum memiliki MCK Ataupun MCK bersama Atau sama sekali Memiliki MCK Ini kan soal MCK Kira-kira Program Apa nih Pak Ya Ini berarti Pelayanan dasar ya Sektor kesehatan ya Kalau Berarti ini Pelayanan dasar pemerintah Terkait dengan sektor kesehatan Mestinya sudah tidak terjadi ya Tapi kita harus pelajari Ini persoalan kesadaran Ketidakmampuan Atau ekonomi Saya mampilkan ini Persoalannya gimana Kalau ada persoalan kesadaran Ini mesti pendidikan yang kita benahi Pendidikan sosial Kesadaran umum Masyarakat untuk hidup sehat Betapa pentingnya MCK di rumah Kalau persoalan tidak mampuan Ini harusnya juga menjadi bagian Penting dukungan pemerintah Tapi tetap harus dimulai dengan Pendidikan Pendidikan mau Karena juga ada masyarakat yang mungkin masih Di sungai mungkin Atau di kebun Atau di sawah Masih ada begitu Walaupun angkanya cuma kecil Tapi ini pendidikan Kesehatan penting buat mereka Kesadaran mau Kalaupun dibuatkan Itu mereka sudah kita latih Kita perbaiki kesadaran untuk hidup sehat Tapi ini menjadi perhatian khusus Kalau ada masyarakat GMCK Mestinya sudah tidak terjadi Harusnya di silagon tidak terjadi Tapi angkanya nanti tidak boleh lanjut Angka-angka Persentase Siapa orangnya Harus ditemukan Yang 7% ini berapa kakak Dimana orangnya Harus ada faktanya Harus ada jaringan RT, RW Bisa menguaca ini Betul tidak di RT ini Betul tidak di RW ini Masih ada masyarakat yang tidak mau MCK Harus ketemu Misalnya 7% itu berapa kakak Berapa kakak misalnya 50 kakak 70 kakak Siapa orangnya dimana Ini harus ketemu Kalau bicara Jadi mikronya Pendataan kita By name by addressnya Harus ketemu Karena ini Apa masalahnya Udah bisa orang-orang Kita dalami Yang kedudukan seperti itu Ya Kita dalami Jadi angkanya 7% ini siapa Jangan itu sebagai angka terus Harus ketemu siapa orang ini Kakaknya keluar Keluarganya dimana Berapa kakak sebenarnya Siapa mereka Kenapa kalau belum punya MCK Dan dominasi di wilayah mana Ya Apakah di kota atau di kampung Mestinya sudah selesai Nggak boleh lagi ada Masyarakat yang tidak punya MCK Ya kan Kalaupun punya MCK umum Ya bisa Nanti kita ya keluar Si APK unjungnya Terkelihatan nggak MCK umum Sama soal ini pak Soal kalau di pemerintahan kan Terutama legislatif kan Pasan ini sejak tahun 1999 Ya Jadi yang boleh Kalau di pemerintahan Awal tertarik di dunia politik Dan Keluarga saya ini Alhamdulillah Orang tua saya mendidik Saya dan keluarga Dan kakak adik ya Itu dengan pendidikan yang baik Jadi Jadi Eh Kepedulian yang lebih luas Kepada Wilayah Kepada daerah Kepada tempat Dimana saya tinggal Kepada Negeri yang kita cintai ini Eh Saya juga senang organisasi Senang di Pramuka Di PMI Di PMR Di PMR Itulah yang menanamkan saya Mungkin Lebih peduli lagi Jadi sebenarnya Basisnya politik itu Menurut saya Kepedulian Kepada saudara-saudara kita Peduli kepada Problematika persoalan Saudara-saudara kita Basisnya kita peduli Kesulitan mereka Persoalan mereka Kita peduli Kemudian Berkembang Masuk dunia politik Saya begitu Kalau selama ini Keluhan Atau Keinginan masyarakat Selama prasa uji Keliling-keliling Masuk-masuk kampung Masuk-masuk Bukan dibelur Atau Kelabangan pekerjaan Kelabangan pekerjaan Kelabangan pekerjaan Di mana-mana Kelabangan pekerjaan Menganggur Jadi persoalan terberat kita adalah Kalau keluhan masyarakat ya Kalau dari sisi keluhan masyarakat Menganggur Jadi ini harus Perjawaban nih Jadi ada strategi pemerintahan Untuk mengurangi Penangguran Menciptakan lapangan pekerjaan Mendorong mereka Untuk mau bekerja Membuat situasi yang Kondusif Untuk berkembangnya Wira usaha Jadi kalau ini kota maju Kota makin berkembang Kota ini makin indah Orang-orang yaman disini Investasi tumbuh Tapi orang-orang Cilegon Yang harus menikmati Jadi wira usaha UMKM ini harus betul-betul Kemampuan bertarung Di sektor UMKM Kemampuan menguasai Sektor UMKM Ini harus diperkuat Masyarakat Cilegon Karena penganduan Yang kedua tentu Pendidikan ya Saya berapa kali datang Ketemu masyarakat Pengguna di kampung 20 orang berkumpul 15 orang berkumpul Itu Mereka rata-ratanya Hanya SMA Sebagian besar Urusan SMP Hanya SMA Ini saya bilang Berat Kalau kita gak naikkan Tingkat pendidikan Kemampuan berkompetisi mereka Bertarung mereka Di dunia Lapangan pekerjaan Agak berat Jadi bisa kita naikkan Yang ketiga Untuk saya Infrastruktur Yang masih menjadi Ya Misalnya air bersih Infrastruktur air bersih Infrastruktur Pengelolaan persampahan Infrastruktur tentang Jalan Raya Penerangan Jalan Umum Iya kan Sektor perumahan Juga masih berat Jadi Ini Yang tiga Kira-kira Tiga besar Itulah Di samping Mungkin keluhan Pelayanan dari pemerintah Pelayanan Pemerintah Masih tertutup Belum terbuka Pembangunan Masih Belum melibatkan Masyarakat Masyarakat masih Bangun apa sih Bangun apa Kita gak dilibatkan Lalu ada jagi Tapi kemudian gak dipakai Jadi persoalan Partisipasi Publik juga Masih menjadi masalah Kan Ukuran program Kegiatan Pembangunan itu ada ukurannya Ada Output Outcome Benefit Impact Nah itu harus diukur betul Jadi Kualitas pekerjaan harus kita perbaiki Transparensi kita harus kita perbaiki Partisipasi publik harus kita tingkatkan Pembangunan Pekerjaan Pekerjaan kita harus berkualitas Bahwa Sepenuhnya Pembangunan kita harus berdampak Positif pada masyarakat Pembangunan kita harus memberi menfaat kepada masyarakat Jadi ini dimulai dari Keterbukaan Dimulai dengan partisipasi publik Publik terlibat Dimulai dengan Profesionalisme Profesionalitas Akuntabilitas Juga Memang Harus ada commitment Dari kita semua Agar program-program kita tuh Nyampe Berkualitas Berpengaruh Positif Bermanfaat Badan masyarakat banyak Ini harus ada perubahan Gak boleh lagi asal jalan Asal program Asal dilaksanakan Asal anggaran itu terserap Tapi kemudian pengaruhnya gak ada Jadi harus ada perubahan Selama ini kan Beberapa Mungkin Bapak udah bertemu ya Ya Kira Kira Mau Mau Atau bisa gak Kearah Seperti itu Saya kira nih Saya percaya Buat perlaksanaan baik Ini momentum perubahan Sebagaimana Heli Sanuji Terpilih 04 Terpilih Ini semangat perubahannya besar Saya lihat seluruh lapisan masyarakat Cilepon Semangat perubahannya besar Saya yakin aparatur juga mau berubah Aparatur juga ingin Mereka bekerja nyaman Bisa melayani masyarakat Bahagia melihat masyarakat yang berubah lebih baik Pekerjaan pekerjaan lancar Mereka bisa mempertanggungjawabkan oleh baik Saya kira aparatur juga ingin bekerja baik Dan seluruh lapisan masyarakat sudah membuktikan mereka ingin berubahan Makanya mereka Mereka punya harapan ini Berubah ini bisa lebih baik Seluruhnya Masyarakat Masyarakat Pemuda Para Ulama Orang tua Dunia usaha Aparatur Seluruh lapisan masyarakat Menurut saya Makanya ini amanat beban buat kita untuk memimpin perubahan ini Tapi perubahan ini gak bisa hanya Nyalisan uji aja Harus aparatur juga Mau berubah Dunia usaha mau berubah Ya kan Teman-teman Ormas juga Ayo berubah Yakin gitu Dunia KS juga gitu Kedepan saya Permimpi Sangat berharap Berita-berita tentang Cilegon itu Berita prestasi Berita juara Berita suksesan Keberhasilan Berita tentang Keindahan Cilegon gitu Jadi Banyak berita tentang Kalau selama ini mungkin gak banyak berita berhasilan Kita yang kedepan ini Cilegon ini prestasi Cilegon ini juara Cilegon dapat penghargaan Cilegon ini sukses Dan komunitas sukses Komunitas pemuda sukses Bidang ini juara Komunitas ini juara Olahraga ini juara Seni juara Budaya-budaya kita bisa tampil Berkembang Budaya-budaya Cilegon yang positif Mudah-mudahan Mungkin Cukup sekian dari saya Kurang-budaya Kurang-budaya Bila ada Salah kata Atau Gestur yang Masyarakat saya Saya minta maaf Mungkin ada peluang sukses Pertanyaan 9 Desember adalah momentum untuk perubahan Rakyat sudah menitipkan perubahan ini Dan mari kita lakukan bersama-sama Perubahan ini Kami siap berjuang Berkorban untuk Cilegon lebih baik Tapi tentu ini juga harus didorong oleh seluruh lapisan masyarakat Seluruh elemen masyarakat Untuk mau Berubah Bagaimana pendekatan sekarang Mengelola pemerintah dengan lebih terbuka Transparan Bagaimana Profesionalitas itu kita bangga Dalam promosi Dalam montasi Dalam mengangkat jabatan Dalam menempatkan aparatur Kita pakai profesionalitas Bagaimana pekerjaan Program Kegiatan kita lakukan berkualitas Baik Dan Bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Bagaimana sekarang kita bisa melayani Semangatnya melayani Wali kota Melayani masyarakat Wali kota melayani Masyarakat Cilegon Yang kita Apa yang bisa kita bantu Agar yang bisa kita layani agar masyarakat pukumnya Pemuda-pemuda Ayo ini ada situasi yang kondusif Situasi yang terbuka Untuk pas kabel teror Pemuda-pemuda Dengan berbagai segmen Komunitas Ayo berkembang Kita akan dukung Komunitas-komunitas Berkembang Berprestasi Juara Dan kehidupan kita bisa lebih baik Saya kira terima kasih Oke terima kasih Sekian Wabillahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih